BBM, BBM, BBM! Meski diguyur hujan deras, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HMI Tanjung Pinang Bintan ini tetap menggelar masa aksi penolakan kenaikan harga BBM. Masa aksi sempat menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Capri hingga akhirnya diizinkan masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutannya. Dion, Ketua HMI Cabang Tanjung Pinan Bintan mengatakan, ada tiga tuntutan HMI dalam aksi unjuk rasa kali ini. Yang paling utama, peminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga BBM yang sangat memberatkan masyarakat. Dengan ini, HMI telah menyuruhkan tuntutan yang disertai dengan tawaran solusi kepada PRDPP dan dinyatakan diterima apakah PRDPP menerima penyatangan ini. Sementara itu, Wakil Ketua Tiga DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan mengatakan, sebagai wakil rakyat, dirinya memahami perasaan masyarakat atas kenaikan BBM. Secara pribadi, ia akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini kepada Ketua DPRD Kepri dan pemerintah pusat. Ia juga turut menandatangani nota kesepakatan yang diajukan oleh mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga BBM. Kemudian kaitan dengan tuntutan adik-adik itu, saya kira karena ini dirasakan oleh sebagian masyarakat, sebagian masyarakat, sebagian masyarakat, 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 ekonomi rumah, itu nanti sangat rasa. Yang dikontekkan bukan itu. Tapi tentu kita percayakan kepada pemerintah, karena pemerintah juga mengambil segala sebuah keputusan, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, kajian-kajian, kemudian tentu ada langkah-langkah aktifasi, sebetulnya program-program suci di dalam berikut lain. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syoputra, UTV, mengabarkan.